Intro Halo teman-teman, Alimastoris Indonesia Sekarang saya sudah sama Mas Arby nih Apa kabar Mas Arby? Sehat, Alhamdulillah Subhanallah makanya saya bisa ketemu sama Mas Arby kali ini nih Mas Arby ini adalah salah satu ahli herpetologi yang ada di Indonesia Ahli atau pakar enak tersebut? Bebas lah Bebas lah Pokoknya enak aja lah ya Mas, gue kesini sengaja nih mau nyamperin lo nih Gue mau nanya, ya kan Polemik pemeliharaan reptil di Indonesia Pemeliharaan reptil di Indonesia ya? Sebenernya sih gak di Indonesia, ya di seluruh dunia ya sebenernya Reptil keeper hampir di seluruh dunia Nah sebenernya ini hewan ini bisa dipelihara sama manusia atau gak sih? Maksudnya jadi peliharaan di rumah seperti pet Ya kan? Yang seperti kita tahu ini kan reptil ini disebutnya exotic pet Ya kan? Ini polemik nih Polemiknya apa ya kan? Bagi temen-temen yang memang tidak memelihara ini di rumah atau yang awam Ya kan disebutnya itu kan bukan peliharaan Ya kan? Itu kan hewan alam liar White life ya kan? Menurut Mas Arby gimana ini? Kalau menurut saya, kita ambil dua sudut pandang lah ya Oke, yang pertama Jadi yang pertama itu dari para hobis Memang hobis menyebut mereka itu sebagai satwa eksotik Satwa eksotik Satwa eksotik, kenapa? Karena rata-rata, ini anti mainstream loh Hewan-hewan liar yang memiliki warna yang menakjubkan Dijadikan hewan peliharaan Atau dikandangkan lah ya Kita bahasa kasarnya itu Yang tadinya tempat yang luas Disempitin nih jadi kandang Kemudian diajak berinteraksi Secara paksa sebenarnya Secara paksa Karena pada dasarnya Satwa reptil itu adalah satwa liar berbahaya Betul Seperti ini nih teman-teman ya Seperti ini contohnya Ini namanya ular apa? Ini ular pucuk Ular pucuk teman-teman Dia jenisnya ya Kalau ular pucuk ini ada segitiga ya? Ya kepalanya dia agak runcing Memang sepintas mirip ular berbisa Tapi sebenarnya ular pucuk tidak berbisa Tidak berbisa ya Nah jadi ini juga hasil rescue sebenarnya Itu rescue juga? Ini jadi masuk ke rumah orang Terus orangnya telpon saya Gitu kan Jadi saya tampung sampai dia benar-benar Agak sedikit fit Ini nanti saya rilis lagi Saya lepas lagi Dan mungkin teman-teman mesti tahu juga ya Untuk merilis reptil ini Gak seperti merilis seperti kukang Orang hutan ya kan Mereka instingnya mereka Kalau biarpun dipelihara 5-3 tahun Dilepas ke hutan Ya instingnya akan 1-2 hari Akan kembali lagi seperti semua Kembali lagi seperti instingnya mereka ini Makanya Kalau saya bilang exotic pet Ini ada nama ini Atau sebutan ini Semboyan ini lah ya Ini keluar ketika memang penghobi sudah mulai banyak Sebenarnya kalau kita bilang exotic pet Dia gak masuk pet Itu tidak termasuk pet ya? Ya karena Sebenarnya satwa liar ini Ya satwa liar gitu ya Satwa liar gitu loh Karena reptil ini gak ngerti kasih sayang Gak bakal mengerti dia Gak bakal mengerti kasih sayang Karena sekitar dekatnya disayang-sayang setiap hari Dilus-lus setiap hari Ular tetap matok Dia akan tetap menggigit majikan ya Berbeda dengan anjing kucing ya Kalau mamalia yang dipelihara mungkin ada ikatan batin dengan si pemilik Betul Tapi kalau untuk reptil ini enggak Jadi kita yang ikutin maunya dia Oh gitu? Hmm Kalau misalkan kita merah kucing Misalkan kita punya duit kita beli cat food yang mahal Tapi ketika kita gak punya dikasih aja ikan cue Iya Mau kan? Mau Tapi kalau reptil ketika kita mulai melihara reptil Dia makannya tikus nih Ternyata cuma mau tikus Eh tikus gak mau Kita coba ganti hamster Hamster gak mau Coba ganti anak ayam Oh anak ayam mau Oh berarti maunya anak ayam Jadi si pemilik yang ngikutin si reptilnya Jadi kita yang diarahin nih Ya jadi gak bisa reptil itu kita arahin Tapi kita yang ngikutin apa maunya si satwa liar ini atau reptil ini Karena pada dasarnya satwa liar ini memang tidak bisa dikandangkan Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan Ini yang kedua nih ya berarti ya Nah ini yang kedua nih teman-teman Ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu animal welfare Animal welfare ya betul Jadi si reptil ini bebas dari rasa haus Si reptil ini bebas berkembang biak Jadi rata-rata si reptil keeper harus punya minimal sepasang Sepasang ya Karena untuk memenuhi hasrat mereka Karena itu kebutuhan loh ya Kebutuhan malu hidup Manusia juga butuh itu Ya itulah Terus bebas dari rasa takut Karena sebenarnya satwa liar menyerang ini bukan niat untuk menyerang Karena sebenarnya terdesak atau merasa terancam Takut Kalau bahasa simple itu takut Dia menyerang karena takut Seperti kata teman saya juga Panji Petualang Teman lo juga Satwa liar itu cenderung menjauhi manusia sebenarnya Kalau kita ke hutan ke apa ya kan Kayak waktu gue di Pak Rango sama Panji Mungkin ada cakarannya disitu mas Mungkin macannya 20 meter disana Seperti itu ya Jadi tetap menghindari manusia ya Nah terus ada orang-orang bilang Pernah ada orang bilang senior lah saya Orang sudah cukup tua Ya kan saya tidak perlu sebut namanya lah Dia bilang Ular itu takut orang di Masa? Dia bilang Nah kenapa takut liar? Kalau saya buat takut ular Rata-rata seperti itu Nah ini adalah doktrin yang luar biasa memang Kenapa orang banyak takut ular Film yang selalu menjadikan ular adalah peran antagonis Setan, iblis, jin dan lain-lain atau peran jahat Dan orang tua yang tidak paham reptil Menularkan ke anaknya Dengan edukasi yang salah Yang sepengetahuan orang tua lah Ya gitu Oh jangan masuk hutan lu dari patok ular hijau Ubun-ubunan lu Nah dari situlah anak itu sudah mulai menanamkan bahwa Ular ini berbahaya Gitu loh Nah itu tugas juga sebenarnya untuk para pemerhati atau pencinta reptil Untuk meluruskan itu Kenapa ular takut orang? Saya tanya gitu kan Kenapa ular takut orang? Coba ular liar katanya Dipegang dia gigit Ditangkep ya Dilepas dia lari Itu ular Dipegang dia gigit Dilepas dia lari Itu contoh simpel bahwa ular itu takut orang Dipegang dia gigit nih Nyerang Tapi dilepas pasti dia lari Gak ada ular tiba-tiba niat masuk rumah buat matok orang Ya Kalau mungkin kalau ular masuk rumah itu Karena makanannya udah habis Ya Di alam Itu penyebab pertama Dia mengendus ada tikus ada apa disitu ya kan Nah itu Penyebab kedua adalah si orangnya ini Gak rajin bersih-bersih rumah Kotor ya Dia seneng tempat kotor bi Bukan Misalkan rumah ini ada tumpukan genteng Tumpukan kayu di depan rumah Atau rumput yang tidak pernah dipotong Itu kita bisa berpikir Itu adalah tempat tikus Cicak dan katak Atau kodok Si ular ini nyari makan Jadi menyemak gitu Ya Ular ini datang Sebenarnya niat utama adalah Mencari makan di lingkungan rumah kita yang kotor Oh gitu Nah kemudian rumahnya Ternyata pintunya kebuka Masuk nih ular Sebenarnya ularnya kesasar Gitu Gak ada ular niat masuk rumah Bi Lu megang ular begini Lu punya ilmu apa sih bi Punya ilmu mistis kayak sih bi Gak ada sih Ular kayaknya nurut aja kayak si Panji aja lu Sebenarnya gak ada Cuma kita tahu Bagaimana karakter 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 Bukan trik ya Berbeda ya Beda Jadi kita mengenal karakter mereka Karena Saking lamanya kali gue sama ular ya Berapa tahun lu berkecimpung di dunia ini Pertama kali melalui ular umur 4 tahun 4 tahun 4 tahun sekitar tahun 93-94 Yang menyebabkan kecintaan lu sama ular itu apa bi Sebenarnya semua binatang Semua binatang Cuma ketika saya coba Beranjak dewasa ya Ya beranjak dewasa Jadi ketika Arby beranjak dewasa teman-teman Huber Huber pertama Dia langsung mencintai ular Disitu Gue ngeliat Eh eh kok Ular itu Lebih mengasihkan Gak manja Gitu kan Saya juga pemelihara Nah cuman kadang-kadang Saya sendiri Bercermin Dulu Cuman kesini-sini saya udah mulai sadar Ternyata lebih enak melihat ular ada di alam Bener gak Bener ya Sama seperti gue waktu ke Kalimantan Timur Gue ngeliat orang hutan itu seneng bener kayaknya Si pembuka matahari ini Dia di alam ya Tapi memang sebaiknya mereka memang ada di alam Iya Karena Tapi kenapa lu memelihara juga Tujuan pemeliharaan saya sudah beda konteks Tidak seperti dahulu kalah Kalau dahulu kalah Maniak saya Maniak Apapun pengen punya Reptil khususnya ya Apapun pengen punya jenisnya A, B, C, D, F gitu kan Itu sebenernya kayak terbawa halawa napsu Ini loh Apa namanya Latah mata Laper mata Ya bener Nah dari sini-sini Sudah mulai kenal banyak herpetolog Peneliti Penggiat lingkungan Gitu kan Saya gunakan reptil Atau menggunakan reptil Hanya sesaat Untuk edukasi Seperti ini kan ya Hasil rescue Hasil rescue Kita karantina sebentar Sampai dia paling bi Paling seminggu Sampai dia makan Atau ketika dia mau ganti kulit Agak lama memang Tiga mingguan lah Dia ganti kulit Sudah mau makan Kita lepas Dan lepasnya reptil juga Kita harus benar-benar mikir loh Karena Undang-undang dari KSDA sendiri Tidak belum ada nih Pelilisan reptil Kalau untuk satu hal lain ada Mungkin Teman-teman dari BKSDA Bisa langsung merealisasikan Dibikinin ya Jadi rules yang baik Dan benar Melepas reptil itu seperti apa Karena Dimana tempatnya Ternyata pelilisan sendiri Punya aturan Betul Seperti memlepas kukang juga ada kan Punya aturan itu Ada lingkungannya Diperhatikan dulu Atau siapkah si binatang ini dilepas Yang berbeda tadi dengan reptil ya Gak perlu karantina Gak perlu diajarin dia berburu Cepet aja langsung ya Walaupun dia peliharaan Sepuluh tahun ke lima belas tahun Ketika menyentuh tanah Tanpa melihat orang Ataupun tidak lagi dikasih makan Dia akan berburu sendiri Oke Terus tadi sampai mana tuh Sampai mana ya Sampai mana ya Om Kameramen Sampai nomor 2 tadi Sampai nomor 2 Oh nomor 2 Om Esotic Pet ya Exotic Pet Kita bahas lagi gak Exotic Pet Balik lagi Pencinta reptil di Jakarta Sudah mulai membludak Beda seperti 10 tahun lalu Oke 10 tahun lalu Oke stop dulu temen-temen Hehehe Udah dulu dulu Pecintanya ini Banyak membludak Tapi dari kalangan baru Iya Bener gak? Bener Dan banyak orang Yang dari kalangan baru ini Yang show off nih Bener gak? Bener banget Sehingga membuat Masyarakat awam Yang tidak mencintai reptil Kadang-kadang melihat itu Sebagai suatu Dilematis juga ya Kalau gue bilang ya Ya kan dia suka bawa-bawa ular Sini-sini Tanpa memberikan edukasi yang baik Bener gak? Bener Jadi nanteng-nanteng sembarangan lah ya Nanteng-nanteng sembarangan lah Bener gak Bi? Bener banget Karena saya di jalan sini Dekat rumah Itu banyak banget Anak-anak bawa motor Ngalung ular di leher Atau teman-teman kota Yang sering dijadikan Tempat gathering ya Dan itu rata-rata mana-mana kecil Terus gimana caranya Lu bisa mengedukasi Teman-teman ini nih? Biar mereka lebih paham Kalau saya selalu mencontohkan Mencintai tanpa harus memiliki Mencintai tanpa harus memiliki Itu kalimat saya teman-teman Bener ya? Banyak dipakai juga itu Orang-orang penggiat Satwa liar khususnya ya Jadi kita Mencintai Tidak perlu harus memiliki Kenapa kita mengandangkan Ketika dia lebih baik Ya lah Nah Cara edukasinya juga mendekatkan mereka Deketin nih mereka ketika gathering Ih punya ular mas Iya Masih makannya berapa lama Gini-gini Kandangnya sudah cukup luas belum buat dia Dikawinin gak mas? Karena kalau sendirian Kasian loh Nah sebenernya ini tugas lu Apa tugas pemerintah sih? Kalau dilihat itu sih Saya penasaran dari dulu nih teman-teman ya Ini tugas siapa sebenernya? Ya kan? Tugas komunitas Tugas pecinta hewan Atau tugas pemerintah Kalau saya pribadi Seharusnya tugas pemerintah Ya kan? Pecinta hewan itu cuma membantu nih Ya Tapi bukan pembantu ya teman-teman Benar benar Membantu tapi bukan membantu Kayak kita collab gini lah ya Betul ya Jadi sebenernya itu tugas pemerintah sih Teman-teman jangan lupa RB Reptil di subscribe nanti Nanti numang nangkring aja di bawah Siap deskripsi ya Nah jadi rata-rata pemerintah itu sebenernya punya rules untuk para pemelihara Karena sudah mulai dibuat nih Setiap hobis Berapa banyak reptil yang dipelihara Beberapa banyak satwa yang dipelihara Kayaknya mau didata sih sama pemerintah Mau didata? Karena sebenernya itu perlu melihat distribusi satwa Karena kadang-kadang satwa dari Pulau Jawa ke Sumatera main bawa aja nih anak reptil Sebenernya pemerintah sudah ada yang namanya SatDN Satwa Angkut dan Tumbuhan Dalam Negeri Oke Nah jadi setiap orang membawa reptil Beda pulau aja nih Harus punya surat itu sebenernya Jadi gak sembarangan di bawah Gitu Karena pergerakan atau distribusi si reptil ini harus tercatat di pemerintahan Gitu loh kan udah ke peternak-peternak yang resmi kan Nah itu punya SatDN atau SatLN Udah ke tempat Om Adri kuadri Nah dia punya satu angkut Tapi gue ke kuadri tuh gue merasa bangga banget loh Ya kan Karena gue cuma satu-satunya orang yang pernah meliput disana Betar gak? Bener banget Ya kan? Cuma animal story Agak susah memang ya Mungkin selanjutnya nanti Arbi Nah jadi Kita juga harus berpikir bahwa Wah kutak kutak maulur Mereka ini butuh tempat yang layak gitu Oke lah kandang Misalkan Kita buatkan dia kandang Tapi memang berbeda Berbeda dengan mamalia reptil ini Kalau saya bilang Meskipun dia dikandangkan Ketika dia mau makan berarti dia gak stress Kalau dia mau makan berarti gak stress Iya Kalau dia gak mau makan berarti stress Nah ketika dia mau kawin berarti dia gak stress Gak mungkin dong dia kawin atau makan ketika dia dalam posisi dia merasa terdesak Berbeda dengan mamalia Misalkan kukan Atau monyet Primata lah ya Dikandangin stress bisa mati Oh bener Nah gitu kan Dan dia reptil ini kayak tidak pernah berpikir bahwa Luasnya tempat yang dia tempati Berbeda dengan alam Karena kadang-kadang biawak ya contohnya Di dalam kandang itu Dia tetap terus melaju ke depan Dia berpikir bahwa itu luas Gitu loh Padahal tempatnya cuma 1 meter kali 1 meter Gitu Nah itu yang kadang-kadang kita harus membedakan Satwa liar dari gorongan herpeta fauna Hewan melata Dengan satwa liar dengan primata ataupun kucing-kucing besar Atau mamalia lain ya Wah kayaknya pola pikir si reptil ini sempit Gitu loh Tidak seperti mamalia yang lebih ada Atau primata yang lebih ada ikatan dengan lingkungan Dengan koloninya Karena reptil juga kan binatang soliter Iya kan Sendirian dia hidupnya Gitu Tapi tetep Ini kalau dia sebenarnya punya otak gak sih? Punya Tapi kecil Berapa gram? Berapa gram ya? Ada 1 gram 2 gram Ada sepertinya kalau itu Ada ya? Cuma kondisi penelitian di otaknya Dengan mengenal karakteristik reptil Kayaknya belum ada Belum ada ya? Karena tiap karakteristik Kapan adanya temen-temen ya? Karena tiap reptil pun Atau tiap ular pun Walaupun satu spesies Dia berbeda tinggal lah Berbeda ya? Berbeda tinggal Seperti ini kan jenisnya apa tadi? Ular pucuk Ya mungkin ini 1 gram 2 gram kali ada ya Ya mungkin ada ular pucuk lain gitu kan Nah ini karakter yang ini Dan yang A dan B Dan ular sendiri bukan mengandalkan otak kan? Instinct 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 sama yang lidahnya itu Nah lidahnya Temen-temen ini mungkin om kameramen bisa kasih lihat Nah lidahnya ini Kenapa si ular itu selalu menjulurkan lidah? Nah ini Nah tuh Selalu menjulurkan lidah Dia ini sebenarnya adalah menjilat udara nih yang ada di luar Menjilat? Menjilat partikel-partikel udara Kemudian ditempelin nih ke langit-langit mulut Iya Nah langit-langit mulut ini namanya sensor Jacobson Sensor Jacobson ya? Nah itu baru ditransfer ke otak Oh gitu Itu prosesnya seperti itulah yang mereka Itu fungsinya ya? Fungsinya Jadi melihat keadaan sekitar lah Begitu Oke Jadi balik lagi Itu termasuk animal welfare atau bukan? Kalau kita pilih anak ular Harusnya animal welfare ditetap nomor satu kan? Tetap di nomor satu Baru Kadang-kadang orang Indonesia itu beli dulu Beli dulu Ulernya Tanpa memikirkan kandangnya Kayak lu zaman dulu? Ah iya banget Saya dulu sampai beberapa ular Di dalam karung aja terus pemirsa Itu kesalahan fatal memang Tapi sekarang diinsap Alhamdulillah 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 sudah mulai insap Walaupun belum 100% lah ya Tapi lu dulu ini Kuliahnya dulu bagian herpetologi atau gimana sih? Oh bukan Kuliah saya keguruan Makanya merancok kemana-mana Bahkan anak biologi UI masih percaya dengan edukasi yang saya berikan Padahal saya sendiri tidak ada background biologi Gak ada ya? Gak ada Tapi lu mendalami Mendalami Jadi Apa namanya Pengalaman ini yang jadi guru terbaik buat saya Pengalaman yang akhirnya Pengalaman itu ternyata berfungsi untuk orang lain Gitu kan Pokoknya pesan saya ketika Mau melihara reptil I'm never ever di pentingin Kita melarang juga susah Gak bisa kita melarang Gak bisa Makanya pemerintah yang segitu kuatnya Kita hanya bisa melarang Jangan pelihara ular yang endemik Ah dilindungi Kecuali lu punya surat-surat Jadi Coba hindari lah untuk melihara satwa yang masuk PP no.7 tahun 1999 teman-teman PP no.7 tahun 1999 Ya walaupun revisinya sudah banyak sampai saat ini Ada P20 P berapa lagi? P98 P106 Banyak bener ya Hahaha Jadi Apa namanya tadi Edukasi ya Tentang ke anak-anak itu Kalau gak mau sih disadari Karena saya udah mulai nih Gathering Atau dateng ke perkumpulan reptil yang tengah berkumpul Saya gak bawa satwa Mereka Mereka bertanya Lah Mas kok gak bawa ular? Begitu kan Di sini Saya bilang Jadi semua saya pelajari Saya taruh otak Gitu kan Terus ularnya mana? Di hutan Terus Ngemiara? Enggak Kalau melihat ular Masuk hutan Foto Videoin Lebih indah Nah disitulah Jadi pendekatannya persuasif Persuasif ya betul Enggak bisa gitu Lu ngapain mero reptil Ular kesian harusnya dia di hutan Enggak bisa orang Indonesia Iya Dikasarin lebih galak dia enggak Lebih galak dia Jadi kita pakai pendekatan persuasif Fisik Dibandingkan kita menampilkan gambar Ya memang Kecuali memang Satwa lindungan Kita tampilkan hanya gambar Foto Gitu kan Karena kalau membawa satwa lindungan Ya kasusnya nanti Terjerat pasal Tapi ada juga loh Fi Yang garis keras Ngapain bawa ular Ya kan Buat nyontohin Orang belajar dinosaurus Bisa dari gambar Nah menurut lu kemana itu? Hahaha Tapi bener juga Masuk akal juga ya kan Tapi masalahnya ya Kita harus mengikuti Perkembangan zaman juga Ya kan Tapi gue mau tahu Menurut lu deh Kalau menurut saya Oke dinasaurus ya Nenek moyang dari reptil Kalau saya bilang Mungkin karena fisiknya sudah tidak ada Betul Itu pertama Fisiknya sudah tidak ada Akhirnya Di display dengan bentuk video atau gambar Ya kan Visualnya kita tampilkan dengan Kira-kiranya si peneliti lah Peneliti fosil ini Itu kan kira-kira sebenarnya kan Karena sebenarnya dinasaurus Juga para penelitinya Belum tahu warnanya apa Bunyinya gimana Karena ditemukan hanya tulang Dia hanya bisa menerkan-erkan lewat teknologi ya Ya dan bentuk ya Bentuk yang paling diterka Karena susunan tulang itu Biasanya kanan-kirinya seimbang Walaupun ditemukan baru setengah Betul Itu kan Nah terus ini yang saya takutkan Ketika orang lebih banyak memelihara reptil Mungkin 100 tahun atau 50 tahun lagi Reptil pun cuma tinggal display Bentuk gambar Dan bentuk foto Karena punah Ya kalau kita ukur kepunahan Lebih banyak mana? Punahnya yang disebabkan Tukang potong Atau hobis Sama Sama Akibatnya Pengepul Pengepul itu ya Ketika hobis makin banyak Ketika tukang potong tetap ada Kepunahan akan terjadi Nah mungkin teman-teman harus tahu Yang dimaksud RBI ini Tukang potong ular ini Pertama yang untuk dimakan Ya konsumsi Kedua untuk food Ya Food itu seperti bahan baju ya Ya Fashion Ya bener Itu bisa dipakai buat tas Dompet kulit Ini segala macam Mungkin Kalau mereka menternakan itu Gak masalah Ya Tapi yang jadi masalah Bukan dari hasil penanggaran Tapi Tangkapan liar Tangkapan liar Jadi setiap hari Tangkap-tangkap Tanpa memikirkan Berapa banyak tikus Nanti yang akan ada Ya Ya kan Jadi keseimbangan tidak dipikirin Kita ngomong tikusnya aja dululah Bukan hewan-hewan lain ya kan Jadi jangan salahkan tikus Kalau misalkan nanti ada Imigrasi-imigrasi Kopulasi tikus akan terus membeludak Betul Kalau populasi reptil Atau ular ini Dipangkas terus Baik Ini kita kasih contoh Contoh yang simple aja Tikus lah ya Paling gampang Karena orang tahu Ya ular makan tikus Karena memang kalau misalkan Satu hewan saja punah Efeknya juga Keseluruh dunia sih Bener Karena rantai makanan ini Gak boleh putus Satu hilang Berantakan Berantakan Satu hilang pasti berantakan Karena reptil masuk dalam Susunan rantai makanan Gitu kan Kalau sampai dia hilang Pincang nih rantai makanan Udah pasti rusak semua Rusak dan gak beres lah Pasti udah berantakan Kayak misalkan Mungkin kita agak sedikit Bahas ke orang hutan ya Kalau orang hutan punah itu Apa yang akan terjadi ya kan Pasti ada efek Pasti ada efek Sangat akan ada efek Karena persebaran biji juga didukung orang hutan Karena dia makan buah Terus bidinya ditinggal di mana Numbu pohon baru Betul Seperti kelelawar lah ya Hampir 11-12 Nah kalau misalkan orang hutan gak ada Keseimbangan pasti rusak Pasti rusak Karena mereka yang punya hutan itu Gitu loh Mereka kalau disebutnya Pembuka matahari Pembuka matahari sebutannya Iya Iya kan Gelatungan di pohon-pohon Oh iya iya Mataharinya masuk ke tanah Iya kan Kalau gak begitu kan gak ada terjadi penyebukan Oh bener-bener Karena kalau tanpa ada orang hutan Sinar matahari UV itu ketutup pohon ya Ketutup iya Oke Nah ini Jadi Exotic Pet itu gimana ya Sudah terlalu jauh Kita meluas tadi ya Tadi udah kita meluas Kita ambil kesimpulannya ya Exotic Pet ini Adalah sebutan yang dibikin para hobis Jadi yang bisa-bisaan hobisnya aja nih Iya kan Atau memang mereka bisa dipelihara Kalau mau frontal Saya bilang itu adalah sebutan para hobis Sebutan para hobis Ya Kalau mau frontal Exotic Pet itu tidak masuk Dalam kategori keilmuan sebenernya Tidak ada Tidak ada Mereka satwa liar Wild animal Wild animal Satwa liar Jadi dibuat oleh sekelompok orang Yang mengetrendkan reptile sebagai hewan peliharaan Apa nih namanya Exotic Hewan liar lain apa Musang Terus Kucing hutan Terus misalkan apa Sugar glider Nah tapi Udah sebagian satwa liar Bisa didomestifikasikan seperti anjing Walaupun dulunya kan wild sebenernya Betul Anjing juga dulu kan dari serigala Ya awalnya Awalnya moyangnya ya Nah itu dia Jadi kemudian jadi Tapi kalau menurut saya reptile gak bisa Gak bisa Didomestifikasikan gak bisa Gak bisa ya Mereka jadi bukan hewan domestifikasi Bukan Kalau saya bilang reptile tetap satwa liar Satwa liar White life ya Iya Karena Kalau ngomong prontari tadi saya bilang Exotic pet itu Sebutan para Sekumpulan orang yang membuat itu Sekumpulan orang Sekumpulan orang Kita gak tau siapa ya awalnya Cuman mereka menyebutnya itu ya Exotic pet Kalau untuk dipelihara lebih baik tidak Lebih baik tidak Lebih baik tidak Lebih baik tidak Kalau saya bilang Lebih baik tidak usah dipelihara Apalagi kalau kita gak tau cara pelihara Iya Itu yang banyak sekarang terjadi Mati sia-sia Karena mati beli lagi Mati beli lagi Nah ini Itu juga Trend digigit ular kobra ini Sekarang gue kayaknya mulai banyak lagi Bi Bener gak sih? Iya itu Itu sudah menjadi Apa ya Pemandangan yang Mengerikan menurut saya Iya Pemandangan yang memprihatinkan lah ya Itu kan banyak orang yang show off Tanpa belajar mengetahui bagaimana ilmunya Nah gue aja ya Bukannya gue gak harusnya Gue takut Gue gak mau pelihara Tapi gue gak mau menyakiti ya kan Dan gue Mau megang pun gue ragu-ragu gitu loh Tapi banyak orang yang Gengsi ya Kita sebutnya Iya gengsi Trend Wah Macem-macem sih sebutannya Mereka tau-tau pelihara ulang kobra dipatok Ini seperti anak SMA sebenarnya Pengen pengakuan untuk dirinya Nah jadi Gue gak usah pengakuan ya Mungkin Om Iron pengakuan digigit ini mau Enggak Enggak Jadi rata-rata ketika orang Melihatnya anak kecil nonton Show segala macem Huh? Show itu punya rules Show itu ada rules ya Iya Mereka orang-orang show orang-orang lama Atau tergabung dalam suatu perkumpulan Dia punya rules Dan mereka punya tingkatan ilmunya tersendiri Bener gak? Dan mereka itu terus diawasi oleh para profesional Iya kan Anak kecil yang kemarin ngeliat Tiba-tiba beli kobra Atau nemu kobra Dicoba Khusususnya King Cobra yang macam bunuh orang ya King Cobra betul Dia mainin nih King Cobra Tanpa ada pengalaman Karena di luar negeri sendiri Ketika mau melihara ular berbisa Harus punya lima ribu jam Memelihara ular biasa Wow Saya mau melihara ular Venom Di Amerika misalnya atau di luar negeri Udah berapa lama melihara ular biasa Oh itu soalnya ada surat-surat ya Harus sesmi ya Beda sama di sini Beli-beli aja gitu Ya saya pernah baca Disitu ada syarat dan ketentuan Oh Main Venom Kalian harus punya jam terbang Seperti pilot Pilot baru gak mungkin Dia harus terbang ke luar negeri Mesti ke deket dulu Nah ketika jam tayang air Jam terbangnya udah mantap Baru dibolehkan Dan setiap keeper Venom di luar negeri Ular berbisanya dikasih cip Cip Dimana tuh biasanya Biasanya di dalam badan Di belakang ekor bisa Bisa ya Di dalam tubuh Oke Ketika yang ular berbisa ini kabur Matok tetangga nih Tetangga meninggal dunia Ularnya ketemu Walaupun udah kondisi mati ya Misalkan dibunuh atau gimana Di barcode nih Misalkan pemerintah sana Nomornya pemilikan saya Saya kena Pemilik yang kena ya Nah mereka ketat banget lah Ya makanya sih Gue juga berharap ya Pemerintah kita Kita semua berharap Pemerintah kita bisa lebih memperhatikan Soal kesejahteraan satwa yang ada di Indonesia Ya kan Karena gak 1-2 orang yang udah mati Bener Saya catat sampai Februari 33 orang Dari awal? Dari September September 2018 Sampai Februarian lah 33 orang mati akibat kasus Kihitan ular Ini sungguh luar biasa temen-temen Dan 90% pemelihara 90% pemelihara Kecelakaan kerja hanya 10% Kecelakaan kerja itu kayak gimana ya? Oh mungkin lagi kerja kesebutan gitu ya? Buka lahan gitu-gitu Atau dia mau dimendirikan pabrik Atau tebang pohon gitu Gak sengaja berarti Gak sengaja keinjek Nah temen-temen Jadi ini sebenarnya juga harapan dari kita semua ya Iya bener-bener Pemerintah itu bisa memberikan rules-rules Untuk peraturan ya Peraturan tentang mengenai pemeliharaan reptil di Indonesia Seperti yang ada di luar negeri tadi Nah mungkin terakhir Arbi ada pesen-pesen buat temen-temen yang memang mau pelihara reptil? Pesen untuk pemerintah dulu kan Oke Eh Kalau ada mau story mungkin kan dilihat udah selalu pemerintah Amin Semoga dilihat sama Ibu Menteri Siti Nurbayabaka Sama KLHK Oh sekarang Ibu Siti ya? Iya Dulu saya masih Pak Bambang Iya Tapi kenal dong Ibu Siti Mungkin kalau ngeliat mukanya inget Oh itu Menteri loh Bang Menteri dulu kan gak di-paging kayak jaman kita SD Iya kan Kenapa-nama Menteri siapa? Sekarang kan enggak Aduh yaudah Ibu Siti tolong di maafin Jadi ya harapan untuk SDA sendiri ya Kementerian Lingkungan Hidup Saya pengen tuh terjun ke lapangan Terjun Karena selama ini itu yang dinanti para hobis Ya atau pemelihara Terjun ke lapangan Ngasih rules yang benar para hobis itu seperti apa Baik animal welfare maupun tentang satwa liar yang dilindungi Kita butuh itu Karena selama ini pemerintah sendiri seperti ada dibalik layar Tapi ketika ada orang memelihara satwa liar Karena reptil dilindungi atau satwa liar dilindungi Dia normal Untuk penggebekan Bingung saya Iya kan Tapi ketika untuk yang acara 50-50 Ngopi bareng lah hitungannya pemerintah dengan para hobis Itu jarang mereka turun Ada tapi jarang Iya Saya minta untuk KLHK sendiri turun Ke bawah ya ke para hobis Mengenalkan ini loh rules yang diberikan para hobis Dari KSDA atau KLHK Kemudian baiknya seperti apa Aturannya jelas lah ya Aturan yang diberikan jelas Apa saja yang boleh dipelihara Apa saja yang tidak Ya seperti itu lah Jadi ada sosialisasi loh Iya Sosialisasi door to door Bener banget Jadi jangan mengharapkan komunitas Komunitas itu ya gak semua komunitas punya duit Gak semua komunitas juga terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Bener Kenapa saya singgung soal duit Ya Kita kemana-mana pakai transport gitu loh Bener banget Ya kan Butuh jajan, butuh beli aqua Ini segala macem ya Amat promah ya Udah ngelaper Jadi ya dirangkul lah komunitas ini Dirangkul ya kan Dikasih dana yang secukupnya Ya kalau bisa lebih Alhamdulillah Ya Ya Marilah sama-sama kita menjaga kelestarian satwa yang ada di Indonesia Ya Ya Kalau bisa Kementerian bikin acara Betul Ngundang komunitas Atau ngundang hobis gitu kan Buatin kandang yang baik dan benar Inilah Jangan komunitas yang besar aja yang bikin acara terus Bener banget Ya kan Komunitas Reptil ada apa aja sih Bi? Yang di PKBRJ ya? Iya Selama dulu PKBRJ kan kakak Reza Kakak Reza ya Kakak Reza, Reza Ander Dulu saya Dulu saya Ada dulunya Karena sekarang saya independen Oh dulu lu ya? Engga Dulu saya gabung juga Gabung juga ya Ketika masih di komunitas gitu kan Itu ada sekitar 23 komunitas Ada 23 ya? 23 Itu di Jakarta aja? Di Jabodetabek sih Belum yang ada di luar kota ya Banyak banget Banyak banget Banyak banget Nah itu bikin lah Kakak bikin acara besar Undang komunitas Tentang satwa liar khususnya gitu loh Nah disitulah Buka gelar satu meja Sesi tanya jawab Diskusi atau talk show Enak gitu Dan saya yakin dananya ada Ada kok Saya yakin dananya pasti ada Oke Salam Besari Tetap selamatkan Satwa Indonesia Tunggu 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 Belum kelar Iya Satu lagi lagi ketiga Buat hobisnya Nah buat para hobisnya nih Ketika memilih Memulai memelihara satwa liar Khususnya reptil Pikirin dulu Kesajeteraan si hewannya Iya betul Welfare ya Animal welfarenya Mungkin bisa disebutin lagi Lima Saya agak sedikit lupa sebenernya sih Makanan Makanan Minuman Minuman Terhindar dari rasa takut Terhindar dari rasa sakit Terpenuhi kebutuhan untuk kawin Berkembang biak ya Berkembang biak ya Satu lagi ini saya lupa Satu lagi silahkan google Ada pokoknya Animal welfare Animal welfare itu ada gitu Pokoknya itu dulu dipikirin Seperti orang luar lah Untuk ular kecil aja gitu Kandangnya bisa 2,1m Dua hobi gede juga ya Gede banget lah itu Jangan kaya Jangan kaya Hobi-hobi yang Apa namanya tadi bilang Laper mata Laper mata Beli Ulur yang bisa 10m Kandang Cuma 1m Jadi ngelingkir doang Kasian lah itu Jadi Kita juga berpikir Bahwa mereka butuh kesajeteraan gitu Karena mereka juga ciptaan Tuhan Teman teman Iya bener banget Saya gak bisa melarang untuk tidak melihara Karena itu hak Asasi manusia khususnya Pokoknya dibikirin lah Iya Jadi Ketika mau mengandangkan suatu hewan Pikirin dulu rumahnya Gitu lah Baru Memulai melihara Dan pelajari dulu Teori banyak lah Oh iya Mungkin buat penutup lagi Satu lagi Kan banyak yang bilang Seminggu sekali ular itu Banyak orang yang pengen pelihara ular Karena apa Pertama dia seminggu sekali Cuma kasih makannya lah Gampang ya kan Bener gak sih? Sebenernya kita gak tau Kalau dia di alam makannya seminggu sekali atau gak Tapi memang durasi makan si ular itu Dia agak cukup lama Agak cukup lama Jadi ketika abis makan Dia biasanya Akan berdiam diri Atau Cuma berjemur Untuk membantu metabolisme pencernaannya Sampai Nanti perutnya kosong lagi Baru cari makan Ya perkiraan kisaran seminggu dua minggu Oke udah cukup? Cukup sepertinya Oke teman-teman Alien Masters Indonesia Sudah cukup Rasanya Perjumpaan saya Dan bincang-bincang saya dengan Arby Reptil Arby Reptil Nanti channelnya ada di deskripsi Ya banyak ilmu juga yang udah saya dapet disini Semoga teman-teman nyerep juga kotaknya masing-masing Amin Tentang ilmu ini Walhi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nustari Tetap selamatkan Satwa Indonesia